Kurus bukan jaminan bebas dari kolesterol, justru banyak sekali orang-orang kurus tapi kolesterolnya tinggi. Yuk, saya jelaskan lebih lanjut mengenai kolesterol. Halo sahabat Siloam, saya Dr. Imadi Kersia Permana. Saya dokter spesialis penyakit dalam yang berpraktek di Siloam Hospital Ambon. Kolesterol adalah senyawa lemak yang ada dalam tubuh kita. Di sambing triglyceride dan pospolipid, kolesterol ini memegang peranan penting dalam tubuh kita karena terlibat dalam pembentukan dinding sel, pembentukan hormon, dan juga sintesa dan penyerapan dari vitamin. Kadar kolesterol yang tinggi dapat disebabkan oleh yang pertama, genetik. Yang kedua, asupan makanan yang banyak mengandung lemak trans dan lemak jenuh. Yang ketiga, merokok. Secara umum, pasien dengan kolesterol tinggi tidak menimbulkan gejala apa-apa. Kecuali sudah menimbulkan komplikasi. Komplikasi yang biasa timbulkan adalah penyakit jantung dan penyudara. Misalnya stroke dan penyakit jantung koroner. Kolesterol yang tinggi merupakan faktor risiko utama terjadinya penyakit serangan jantung. Karena kolesterol yang tinggi ini dapat menimbulkan plak atau sumbatan, terutama di pembuluh darah akteri koroner. Individu dengan obesitas memang memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk terjadi peningkatan kolesterol. Namun, individu dengan berat badan yang normal juga dapat terjadi peningkatan kolesterol. Hal ini disebabkan karena kelainan genetik dalam metabolisme lemak. Yang kedua, asupan makanan yang tinggi lemak, terutama lemak trans dan lemak jenuh. Dan yang ketiga adalah merokok. Sakit kepala, nyeri tengkuk, dan muda lelah bukanlah suatu tanda-tanda peningkatan kolesterol dalam darah. Untuk mengetahui peningkatan kolesterol dalam darah, cara satu-satunya adalah mengecek secara berkala kadar kolesterol kita di lap-lap yang terpercaya. Tips untuk menjaga kolesterol kita tetap normal adalah Yang pertama, kita harus hidup aktif. Kita minimal berolahraga 4-5 kali seminggu dengan menggabungkan antara olahraga yang bersepot aerobik dan juga anak beban. Yang kedua, perbaiki pola makan kita di mana kita harus menjaga pola makan kita dengan tidak makan makanan yang banyak mengandung lemak seperti daging merah atau makan makanan yang digoreng. Yang ketiga, memperbanyak asupan sayur hijau dan biji-bijian serta daging-daging yang tidak banyak mengandung lemak seperti ikan yang sangat tinggi kandungan omega-3. Yang keempat adalah tidak merokok. Yang kelima adalah secara rutin mengecek kadar kolesterol kita secara berkala 4-6 tahun pada individu yang sudah berusia di atas 10 tahun. Sehingga kita mengetahui secara dini apakah kita mempunyai kadar kolesterol yang tinggi atau tidak. Penanganan kolesterol yang tinggi melibatkan dua faktor penting. Yang pertama adalah modifikasi gaya hidup dengan banyak aktivitas berhenti merokok dan menjaga pola makan kita. Yang kedua adalah menggunakan obat-obatan yang dapat menurunkan lemak tersebut. Tentunya untuk penggunaan obat-obat ini sahabat siloam harus berkonsultasi dengan dokter yang berkompeten dan mengetahui kadar kolesterol terlebih dahulu. Yang ketiga, untuk mengetahui kadar kolesterol sahabat siloam sekalian dapat mengecek paket-paket berikut. Segera cek dan kontrol kadar kolesterolmu supaya bisa list to the fullest. Salam sehat! Terima kasih telah menonton!